Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillahi Rabbil Alameen Al-Rahman Al-Baqin Al-Rahman Al-Baqin Al-Rahman Al-Baqin Al-Rahman 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 Adin Shabtari Sheikh Hadiyatullah Sermat Sheikh Wadid Al-Alawi Sheikh Muhammad Uth Sheikh Ahmad Ali Al-Shinawi Sheikh Ahmad Al-Khushashi Sheikh Ibrahim Al-Qurani Sheikh Abdul Rahab Al-Qansuri Al-Jawi Sheikh Abdul Mahir Sheikh Abdul Rahab Al-Qurani 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 Al-Fatiha 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 Golongan orang-orang yang mengikuti Ibn Arabi Semoga Allah mensujikan Dan kebenarannya adalah Padahal mereka itu orang-orang Yang mengikuti paham Ibn Arabi itu Annahum muslimun Akhir, mereka itu orang-orang Islam yang baik Dan ungkapan yang mereka Ungkapan, ungkapkan Itu sejati Semuanya yang mengerti Istilah-istilahnya mereka sendiri Seperti hanya ungkapan yang diungkapkan Orang-orang sufi yang lain Dan yang memahaminya Yang harus mengomentarinya Orang-orang sufi yang lain Bukan orang yang Tidak mengerti dunia sufi sama sekali Atau dunia ilmu kebaikin Atau ilmu peruhannya sama sekali Maka tidak pantas Itulah benar yang diungkapkan Bahwa tidaklah pantas Orang yang tidak mengerti Suatu bidang keilmuan Dia mengomentari bidang keilmuan Padahal dia hanya melihatnya dari luar Ibarat orang melihat buah durian Atau Memegang buah durian Yang dipegang buahnya luar Tapi dia tidak tahu dalamnya apa Kemudian mengomentari Oh durian ini Durian ini Kerat Ini berduri Ini tidak enak Dan sebagainya Padahal dia belum mencoba Ibaratnya seperti itu Yang sudah membukanya Yang sudah merasakannya Padahal itu adalah Suatu kebenaran Yang mereka Pahami Di muradi Di dalam Pengertian-pengertian Maknanya Meskipun orang lain Tidak mengerti Meskipun orang lain Yang tidak mengerti Tentang ungkapan mereka Mengandat Atau menyakini Lapat-lapat Yang mereka ungkapkan Secara lahir Secara lahir Itu kufur Seperti Yang diungkapkan oleh So'ifah Ibn Arabi Bahwa wujud mutlak Itu ya Allah Itu sejadinya Keterangan yang harus Dijelaskan Bukan orang-orang Yang tidak mengerti Tentang keterangan itu Mereka harus Merujuk ke orang-orang Yang mengerti Tentang keterangan itu Maka orang yang Tidak mengerti Biasanya menganggap Itu kambir Dan sebagainya Sedangkan bagi orang lain Itu adalah Bersifat majas Bagi orang lain Sepertinya Majas Artinya Bagi orang lain Maka tidak boleh Mengertikan Apa yang diungkapkan Orang Yang menyebut Tadi Wujud Dari mereka Maka dianggap Keyakinan itu Mereka itu Meyakini Makna yang benar Tentang apa yang Mereka ungkapkan Cinta Dan perkara ini Cocok Seperti yang Yang disebutkan Imam Al-Hafiz Al-Suyufi Rahimahullah Sa'ala Di risalatihi Tanbihul Gobi Di dalam risalatnya Yaitu Kitab Tanbihul Gobi Kita beri Arti Yang mana Imam Hafiz Al-Suyufi Beliau itu Menganggap Imam Ibn Syah Ibn Arabi Itu Mereka Tidak berdosa Mereka bukan Orang yang Islamnya Bersalah Indah Adadil ulama Al-ladhina asnawa Al-Syaykh Mahjidin Ibn Arabi Bahkan Dia menyebutkan Banyak ulama Itu Yang memuji Syah Ibn Arabi Tadi Kudisa Suruh Manasu Dan diantara Para ulama Tersebut Adalah Kaudil Qudot Syamsuddin Al-Basati Al-Maliki Kaudil Qudot Pimpinannya Para hakim Pada masa tersebut Yaitu Namanya Syamsuddin Al-Basati Al-Maliki Syamsuddin Al-Basati Al-Maliki Ini Nama lengkapnya Abu Ahmad Bin Ahmad Bin Usman Bin Muhammad Hassan Bin Rumahin Bin Muhammad Bin Al-Maliki Al-Basati Al-Maliki Al-Basati Al-Basati Al-Diyar Al-Masriyah Seorang Hakim Di Daerah Mesir Pada abad ke-9 Dan beliau dilahirkan di Kota Basak Itu kalau sekarang Daerahnya adalah Cakoh Liyah Dari daerah Jumuliyah Sekitar abad Ke-13 atau Ke-14 Pada abad ke-9 Oke, saya lanjutkan kembali Dan Sheikh Disebutkan juga Dato'a Ibnu Hajar Fihawadis Sanah Ahad Sama Numi'ah Pada sekitar tahun 831 Ibnu Hajar menyebutkan Anu wakabara ma'ahu Indah Syih ala Uddin al-Hukari Bahwa beliau Sheikh Ibnu Hajar itu Menghadiri suatu perkemuan Bersama Syih ala Uddin Al-Hukari Dari kota Bukhara Fajarul Dharika Ibnu Arabi Dan ternyata Diikuti juga Oleh Ibnu Arabi Babalah Bersama Syih ala Uddin Itu sangat berlebihan sekali Di dalam menghina Bahkan Mengkabirkan Manyakulu Bima kolat ini Siapapun Yang mengungkapkan Ungkapan Yang diungkapkan oleh Syih ala Uddin Bahwa manusia itu Mereka itu Mengingkari Dhohir Lafadnya Saja Alatiyakuluha Wa'ila Falei Safi Kalami Mayongkar Fithum Mila Labduhu Alam Muradih Wa Dorobah Minatawil Wa'ila Kalau Kalau tidak Maka Falei Safi Kalami Mayongkar Maka Tidak ada Hal yang harus Diingkari Di dalam Ungkapannya Jadi manusia itu Sebenarnya Banyak orang itu Mereka itu Nyingkari Dhohir Lafadnya Bukan konteksnya Kalau tidak Kalau tidak Dhohir Lafad yang Diingkari Orang manusia Mereka Tidak perlu Ada lagi Diingkari Karena maknanya Yang tahu Juga Ibn Arofi Kalau Demikian Yang saya Ibn Arofi Berarti Tidak ada Yang perlu Diingkari Karena manusia Yang diingkari Hanya Lafad Lahirnya Saja Mereka Tidak paham Makna Basin Dari Lafad Tersebut Padahal Lafad Itu Harusnya Dimahami Dimengerti Dasarkan Pengertian Konteksnya Pengertian Sejatinya Apa yang dimaksud Orang yang berbicara Tidak bisa Dihakimi Lahirnya Saja Wahkanah Wahkanah Jumlah Minjumlah Dikalah Metasafi Dan juga Di antara Ungkapan Ungkapan Yang diungkatkan Nolai Imam Al-Basafi Itu Adalah Untuk Menentang Dari Ungkapan Si'ala Udin Tadi Adalah Antum Mata'ibuna Al-Wahda Kalian Kalian itu Tidak 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 Bersumpah Bersumpah Waksanamillah Bersumpah Dengan Nama Allah Illam Yu'azil Illam Yu'azil Al-Sultan Atau Ya'azil Al-Sultan Al-Basafi Minal Koro Layak Layak Rujanna Min Masar Kalau Seandainya Aku Bersumpah Kalau Seandainya Sultan Mesir Ini Tidak Mengeluarkan Atau Menurunkan Atau Meresafel Atau Memecat Imam Al-Basafi Ini Dari Kedudukannya Sebagai Hakim Maka Aku Benar-benar Akan keluar Dari Mesir Dari Korang Mesir Dan Aku Akan keluar Atau Meletakkan Jabatan Sebagai Sekretaris Negara Ternyata Setelah itu Beliau Menyampaikan Juga Kepada Perdana Menteri Untuk Disampaikan Anjas Ala Sultan Tidak Untuk Menyampaikannya Kepada Sang Sultan Sultan Mesir Waktu itu Fahimah Sultan Dia memahami Bahwa Sultan Itu Akan Menyepakati Atau Menyetujui Apa Yang Dia Proposalkan Tadi Yaitu Untuk Menurunkan Imam Al-Basafi Tadi Dari Jabatannya Sebagai Polon Kemudian Ingin Atau Menggantikan Al-Basafi Itu Imam Syihar Kemudian Mendatangkan Sultan Mendatangkan Imam Fahdor Mendatangkan Imam Fahdor Imam Al-Basafi Dia Tidak Jadi Memakzulkan Tidak Jadi Dipeca Di dalam Satu Majlis Itu Justru Malah Dipuji Baga Lainnya Begitu Oleh Sang Sultan Kutu Ini Yang Saya Katakan Menurut Penulis Inilah Barkahnya Kalau Orang Itu Mau Membantu Menolong Walinya Kutu Allah Kemudian Imam Al-Bisati Tetap Melanjutkan Kedudukannya Seperti Koli Walam Yat Sasef Lahu Azul Kod Dan Tidak Pernah Diturunkan Sama Kali Jabatan Ila An Mas Al-Bisati Bada Ahad Asyar Sana Nenghal Di Wak Sintara Sampai 11 tahun Menjabat Di kota Itu Sampai Meninggal Sampai 11 tahun Setelah Kejadian Itu Menandakan Luar Biasa Bagi Orang Orang Memang Itu Membantu Kebenaran Ternyata Kalau kita Pahami Dari cerita Ini Tidak Hanya Di Masa Sekarang Orang Orang Itu Mendekati Pemerintah Untuk Menyetujui Keinginannya Secara Pribadi Meskipun Itu Dianggap Keinginan Berhubungan Dengan Agama Dan Sebagainya Tapi Zaman Dahulu Itu Pernah Terjadi Bahkan Ter Jadi Antara Umar Dan Ulama Sejatinya Itu Saling Berkata Zaman Dahulu Sampai Zaman Saat Ini Memang Harusnya Seperti Itu Ini Diantara Kisah Yang Diceritakan Di Dalam Ungkapan Kitab Ini Ungkapan Yang Diungkapkan Juga Oleh Iman Al-Suluti Rahim Allah Yang Berhubungan Dengan Permasalahan Wahda Terlul Wujud Itu Sejatinya Juga Menghukum Menggelitik Pemahaman Orang-orang Di dalam Bidang Ilmu Kalam Dan Ilmu Akal Ilmu Berhubungan Dengan Pemikiran Itu Jauh Menggelitik Lebih Menggelitik Lagi Pemahaman Itu Kalau Diungkapkan Orang-orang Lain Kepada Orang-orang Yang Hanya Paham Ilmu Nah Allah Ilmu Tekstual Terutama Para Ulama Bidik Yang Hanya Tawasari Al-Ulama 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 Yang Yang Mengerti Tentang Hadis Dan Untuk Itulah Bagi Tentang Tentang Tadi Maka Harus Merujuk Orang-orang Yang Mengerti Bidang Itu Bukan Orang Yang Tidak Mengerti Sama Sekali Bidang Sesebut Itu Yang Mau Disampaikan Itulah Perlunya Kita Menggaji Kitab-kitab Semacam Ini Dari Para Buruk Yang Mengerti Tentang Bidang Ini Yang Berhubungan Juga Ilmu Kalah Ilmu Tawasari Ilmu Yang Bersifat Tidak 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 Bisa Bisa Sering Berkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh